Fuel Pressure Regulator Salah satu komponen yang ketika mengalami kerusakan Ini akan membuat konsumsi kendaraan kalian semua menjadi boros 1, 2, 3, 4 Tes 1, 2, 3, 4 Oke brother, welcome back to my channel PandaBWalk Jika kalian merasa kendaraan kalian akhir-akhir ini kok lebih boros dari biasanya ya Mungkin ini disebabkan oleh komponen bernama Fuel Pressure Regulator Nah bagaimana Fuel Pressure Regulator ini mempengaruhi konsumsi bahan bakar kalian Disini gue akan jelaskan masalah tersebut Di depan kita ini sudah ada sebuah diagram dari suplai bahan bakar di dalam sistem injeksi Berbeda dengan karbukator ya Dalam sistem injeksi kita akan temukan komponen bernama Fuel Pump Jadi ini Fuel Pumpnya Kemudian ini ada komponen di dalam Fuel Pump Bernama Fuel Pressure Regulator Nah untuk motor sendiri biasanya ini tertanam dengan Fuel Pumpnya Sedangkan untuk mobil biasanya komponen ini terpisah Kemudian disini ada pipa saluran bensin yang menuju ke injektor Di dalam mesin yang sudah menggunakan sistem injeksi kita juga kenal ada nama komponen bernama injektor Nah injektor ini diatur oleh ECU ECU akan mengatur debit bahan bakar yang harus di injeksikan ke dalam ruang bakar Nah sebenarnya ECU ini tidak memerintahkan injektor dalam bentuk debit bahan bakar Cuman dia akan mengkonversi debit bahan bakar ini menjadi sebuah durasi sinyal yang dikirimkan ke dalam terminal injektor ini Contoh sederhananya seperti ini Misalkan kalau ECU mengirimkan sinyal selama 1 detik Bahan bakar yang akan terinjeksikan Misalkan 1 mg Sedangkan ketika ECU mengirimkan sinyal selama 2 detik Maka bahan bakar yang terinjeksikan adalah 2 mg Maka dari itu Maka penting sekali tekanan bahan bakar ini Harus dijaga dalam kondisi yang ideal Nah kondisi idealnya tekanan bahan bakar itu Berkisar antara 264 kpa sampai 316 kpa Itu standar yang gue ketahui untuk motor honda ya Jadi kalau misalkan motor yang lain mungkin lo bisa lihat di buku pedoman manual kendaraannya Berapa sih tekanan ideal dari kendaraan yang kalian miliki Karena tekanan ini harus dijaga dalam kondisi ideal Kita ketahui sendiri ya Bahwa kondisi mesin itu Kadang dalam kondisi ideal Kadang dalam kondisi kecepatan full Atau mungkin dalam kondisi mati Kita lihat sekarang skema dari aliran bahan bakar dari fuel pump atau pompa bensin Jadi disini ada sebuah fuel pump ya Ini fuel pumpnya Kemudian ini fuel pressure regulatornya Saat fuel pump bekerja Bahan bakar ini pertama akan melewati filter Disini akan tersaring kotoran-kotoran dari bahan bakar Supaya tidak masuk ke dalam sistem pembakaran Nah kemudian dia akan terdorong masuk Di kondisi ini Bensin akan dibagi menjadi dua Yang satu dia akan masuk atau menuju ke injektor Yang satu dia akan menuju ke fuel pressure regulator Jadi ternyata tidak semua bensin itu akan langsung menuju injektor Tapi dia bercabang Ada yang menuju injektor Dan ada yang menuju ke fuel pressure regulator Nah secara lebih dekat Gambarnya atau bentuknya seperti ini ya Disini ada sebuah pegas Pegas ini sudah didesain khusus Sesuai dengan tekanan bahan bakar di dalam kendaraan yang kalian gunakan Nah kita bicara yang tadi ya Di angka 264 KPA Saat kondisi idle Mesin bekerja tidak terlalu berat Dan RPMnya pun tidak terlalu tinggi Sehingga Bahan bakar yang di injeksikan ke dalam ruang bakar Ini akan lebih sedikit Tekanannya akan lebih besar Karena pompa ini akan memompah secara konstan Ketika inputannya ini lebih besar Dibanding dengan keluarannya di dalam ruang bakar Otomatis tekanan di dalam sini Ini akan membesar Sehingga disinilah fungsi dari fuel pressure regulator Ini akan ada bahan bakar yang mengalir ke sini ya Ketika tekanannya lebih dari 264 KPA Sampai dengan 316 KPA tadi Pegas ini tidak akan mampu menahan tekanannya lagi Sehingga Dia akan terdorong ke bawah Saat spring ini Sudah terdorong ke bawah Artinya ada ruang Untuk bahan bakar kembali ke dalam Tengki Sehingga Tekanan yang tadi Yang sudah melebihi 316 KPA tadi Akan Berkurang Atau menurun Saat tekanannya sudah kurang dari 264 KPA Spring ini Akan kembali mampu Untuk melawan tekanan dari bahan bakar Sehingga dia akan kembali Dari posisi ini Dia akan kembali menutup Bahan bakar yang kembali ke dalam Tengki Sehingga Bahan bakar akan Seluruhnya menuju ke dalam Injektor Kondisi ini Biasanya ditemui saat Kita memacu kendaraan kita Dengan kecepatan tinggi Artinya kan Bahan bakar yang dibutuhkan oleh Ruang bakar itu lebih banyak Tekanan yang dihasilkan oleh Fill pump ini Mungkin akan sama dengan Keluaran Injektor Sehingga Fill pressure regulator ini Akan kembali Menutup Kemudian Kenapa Fill pressure regulator yang rusak Bisa membuat Bahan bakar menjadi boros Saat komponen ini rusak Bensin Akan seluruhnya menuju ke dalam Injektor Tadi kita sudah simulasikan ya Kalau misalkan ECU Mengirim sinyal selama 1 detik Contoh ini akan Menghasilkan 1 mg Bahan bakar ke dalam Tulang bakar Ini kondisi Ideal Ketika tekanannya 264 kpa Sampai 316 kpa Jika komponen ini rusak Bisa jadi Tekanannya lebih dari 316 kpa Yang terjadi Saat ECU mengirimkan Sinyal selama 1 detik Bisa jadi yang keluar Bukan 1 mg Bisa jadi 2 mg Bisa jadi 3 mg Bisa jadi 4 mg Tergantung Tekanan yang ada Di dalam sistem ini Itulah kenapa Komponen ini Sangat penting di dalam Sistem Injeksi Karena Tekanan bahan bakar Harus diatur Seideal mungkin Di angka 264 kpa Sampai 316 kpa Oke itu dia Penjelasan mengenai Fuel Pressure Regulator Salah satu komponen yang Ketika mengalami kerusakan Ini akan membuat Konsumsi kendaraan kalian Semua menjadi boros Mudah-mudahan Bermanfaat Jika kalian ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar Support terus Channel gue Dengan cara like Share Subscribe Nantikan video gue selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa